What's up guys, superius Gue mau ngajakin dulu untuk ketemuan sama temen-temen Seru banget nih, let's go Smart BPPK BANDO Abo, abu, 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 abu Smart BPPK BANDO Dan kita akan ngomongin Hal-hal yang sekarang udah ganggu banget Di anak-anak muda, karena gara-gara Hal ini, ada yang sakit hati Tadi Ayatnya Dia gak bisa ngomong Sampai menyendiri loh, ini gak boleh Dibenarin, tau apa kita akan ngomongin Kita akan ngomongin tentang BULLY AND SPEAK UP Tapi ternyata ya, bully itu bukan hanya bully Secara fisik, tapi Ada juga bully yang secara verbal Secara Omongan Dasar lo ketoprak busuk Temen-temen kita suka ngomong-ngomong Sesuatu hal yang negatif buat kita Alias julid Aduh, ada yang tau julid? Nyingir Aduh Itu yang bahaya, karena orang ini gak sadar Kalo dia lagi nyakitin hati orang lain Setuju ya? Sangat, sangat, sangat Sangat, sangat, sangat Oh, kamu pernah di-PHP-in? Ternyata Pernah dibully? Pernah? Kamu dibully kenapa? Karena terlalu cantik Wow, kamu terlalu cantik jadi dibully Wow, amazing Ada temen kita yang bertanya sama kita Sebetulnya Dia bertanya tuh kayak gini Gimana sih ngadepin orang yang sering ngebully? Dia sering ngomong kata-kata yang negatif Kayak Lo, lo gak pinter lo Nah, sebetulnya dia lagi gak sadar Kalo dia lagi nyakitin hati saya Gimana caranya ngadepin orang-orang yang seperti ini? Andre Iya, Andre Gimana, Andre, kalo lo ketemu temen-temen yang kayak gini nih? Kalo gue sih, diamin aja Abis itu kasih kata positif Contoh, contoh, contoh ya Contoh, contoh Gue tukang bully-nya nih Iya, kamu pinter Terima kasih Oh, iya juga ya Gak bisa jawab ya Oh, luar biasa loh Bener, 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 bener Iya, kalo ada orang yang ngebully Tadi Andes bilang Doain Terus bobo Kalo masih kata, abis didoain Lupain aja Apa omongannya Terus tadi kalo kata Andre Dia bilang Kita harus balas dengan kata-kata positif Temen-temen kita harusnya bisa membangun dengan kata-kata yang positif Dan dia bisa membangun semangat kita juga Jangan malah merendahkan Ini ngomong tentang kasih Tentang damai sejahtera Ini yang mau gue sampaikan buat temen-temen semua Jangan balas kejahatan dengan kejahatan Tapi harus balas kejahatan dengan kebaikan Setuju! Setuju! Selain pertanyaan itu ada juga pertanyaan yang lain Ada temen kita Dia kirim pertanyaan juga ke kita Dia bilang begini Kak, dulu tuh gue gak punya temen, Kak Tapi akhirnya gara-gara gue ikut sama temen-temen geng yang asik banget itu Yang dia suka ngebully, dia suka ngomong jorok, ngata-ngatain orang Eh, aku jadi banyak temen Ih, lucu juga ya bro ya Luar gimana guys? Menurut kalian? Oh, berembuk Ngombrol aja Diskusi Berembuk lagi emang main basket Gimana, gimana? Bagus! 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 Kalau menurut gue ya Kalau misalnya Lo emang bener Apa? Berprestasi Lo harus tunjukin apa Ada yang bakat dalam diri lo Supaya orang lain tuh Tahu kalau misalnya lo tuh punya bakat Dan pasti mereka juga banget ngakuin kehadiran lo Wow, itu dia Yes Gimana menurut kalian berdua? Kalau menurut aku Kalau kalian mau punya temen Bukan berarti kalian harus ikut arus yang negatif Tapi bisa tunjukin cisi positif dari diri kalian Kalau kalian punya prestasi di akademik Tunjukin itu Kalau di non-akademik juga tunjukin itu Wow, keren ya Kalian pada setuju? Setuju sama mereka? Pasti setuju Memang pertemanan yang baik itu Harusnya memberikan inspirasi buat kita Bukannya justru malah menjelek-jelekan kita Dan malah berpengaruh buruk dalam hidup kita Buat apa lo dihargain sama orang lain Tapi ternyata kelakuan lo itu negatif Lo suka bully orang Itu namanya preman Sebut sekali lagi Satu, dua, tiga Preman Yesus punya sahabat Punya banyak sekali teman Karena hidupnya membantu orang lain Hidup kita juga harus bisa membantu orang lain Setuju guys? Setuju! Kak, gimana sih supaya gue tahu kalau diri gue itu berharga Karena gue sering mendapat perlakuan yang gak adil Dari teman-teman gue, gue sering diledek Dari keluarga, gue juga sering diledek Jadi gue ngerasa diri gue tuh gak berharga Gimana sih ya menurut kamu nih? Mereka bisa menganggap kita gak berharga Tapi Tuhan tetap menganggap kita berharga Dan sempurna di matanya Wow Amazing Gaby gimana menurut kamu Gaby? Tadi benar kat Asia Kita harus lebih percaya diri Karena manusia itu diciptain dengan bakatnya masing-masing Jadi kita juga harus lebih bersyukur Sama apa yang kita punya Wow Kita setuju ya sama jawaban-jawaban mereka berdua ya Bully Dan biasanya orang yang suka ngebully atau tukang bully Dia itu adalah korban dari bully itu sendiri Entah itu dia dibully di lingkungan Atau dibully di keluarga Sering mendapatkan perkataan kasar dari orang tua Atau dari saudaranya Sehingga waktu dia keluar Dia berusaha menunjukkan ke orang lain Bahwa dirinya kuat That's why dia membully banyak orang Yesus Yang jauh lebih hebat Jauh lebih dahsyat Jauh lebih kuat Dia gak pernah sok kuat Gak pernah sok hebat Gak pernah sok pinter Justru dia menunjukkan dengan kasih Mengasihi sesama manusia Dia mengampuni orang yang bersalah Dan udah jahat sama dia Ini adalah pribadi Yesus Yang harus kita ikutin Kalau lo orang yang pernah dibully Atau lo korban bully Jangan diem Gue tau mungkin Lo ngerasa gak perlu bicara sama orang lain Lo pendem sendiri Sakit hati lo simpan sendiri Tapi itu lama-lama Akan menjadi bom waktu Akan meledak Lo butuh speak up Cerita ke banyak orang Mungkin lo berpikir gak ada yang peduli sama lo Tapi kita peduli Dan Tuhan peduli Dia peduli sama lo Dia gak pernah ninggalin lo Bahkan dia ada di saat lo lemah Super Yud mau banget ngedampingin lo semua Jadi temen buat lo Lo bisa cerita ke kita Lo bisa telepon Whatsapp Atau lain Ke etsuperyud.id Kita pengen banget mendengar cerita lo semua Alright guys Gue Marcia Manopo Dan seluruh tim Super Yud Generation Tabso Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax